Saat kita sudah yakin dengan protokol yang kita sudah input, silahkan simpan permanen. Kita klik di sini, simpan permanen. Setelah itu klik ya atau setuju. Maka BKD kita sudah siap untuk dinilai oleh asesor BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini saya akan berikan tutorial cara mengisi beban kerja dosen atau BKD sebagai pelaporan tidarma setiap semesternya. Nah, yang pertama silahkan masuk dulu di sister, sister kita. Lalu masuk di rekat kelihatan. Nah, di tampilan ini kita pilih sesuai dengan semester yang berjalan atau semester yang ingin kita input BKD-nya. Nah, di sini semesternya 2021-2022. Nah, silahkan masuk di isi laporan generja. Nah, di sini ada biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, penunjang, dan kesimpulan. Nah, untuk pengisian BKD, itu terbagi dua. Ada dosen atau DS. Ada juga dosen dengan tuas tambahan atau kodenya DT. Nah, untuk dosen, itu minimal SKS-nya itu 12 dan maksimal 16. Nah, sedangkan untuk DT, minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS. Oke, yang pertama-tama kita siapkan dulu berkas scan yang akan kita input nanti di BKD. Pastikan Tridharma sudah kita scan semua. Nah, untuk berkas-berkasnya di penelitian itu, siapkan semua kegiatan yang kita lakukan di semester tersebut, baik itu haki, buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, silahkan siapkan teksnya, link jurnalnya, dan surat tugasnya. Nah, kalau misalnya penelitian tersebut belum publik, silahkan lampirkan bukti dokumennya atau laporannya. Begitu juga dengan dokumen di pengabdian. Siapkan laporan pengabdiannya, buktinya, dan terakhirnya kalau ada, dan surat tugasnya. dan apabila dia sudah publish, maka masukkan teks jurnalnya dan linknya. Kemudian di pengajaran, lampirkan SK mengajar, terus absen nilai dan RPS-nya. Nah, siapkan juga komponen di pendidikan lainnya, seperti SK membimbing, SKPA, dan seluruh gini. Oke, untuk penunjang, silahkan, pilihkan sertifikat dan surat tugasnya. Nah, saat kita sudah buat folder seperti ini, maka kita sekarang masuk di Gmail. Silahkan ketikkan Gmail di browser kita. kita akan masuk di Google Drive. Kita masuk dulu melalui Gmail. dan setelah masuk di Gmail, silahkan menuju ke titik 9 ini. lalu pilih Google Drive. Maka kita akan diarahkan ke Google Drive. ini setelah masuk di Google Drive. Silahkan kita buat dulu suatu folder. Nah, di sini saya buatkan folder dulu. Nah, foldernya BKD BKD Ganjil 2019 Sorry, 2021-2022. 2022-2022. Untuk nama dokumen, nama foldernya terserah kita. Setelah kita membuat foldernya di Google Drive, silahkan masuk di folder tersebut. lalu kita klik upload folder. Nah, kita mengupload folder yang sudah kita buat. Kita mengupload folder Tridharma kita, yaitu penelitian, pengabdian, pengajaran, penelitian. Nah, maka upload folder yang menampung semua Tridharma tadi, yaitu ini. Saya klik upload. Silahkan tunggu dokumennya ter-upload. Nah, setelah dokumen telah ter-upload di Google Drive, informasinya seperti ini. Setelah muncul notifikasi seperti ini, maka semua data telah ter-upload di Google Drive. selanjutnya, kita kembali ke sister untuk mengisi test di sister beta login masuk dengan BKD. Kita isi yang bagian pendidikan dulu. Nah, untuk pertama kali masuk di BKD, silahkan tarik kinerja dulu. Nah, fungsi dari tarik kinerja ini agar isian yang kita isi pada sister di portal folder ini akan tertarik sesuai dengan tanggal dokumen yang masuk pada semester tersebut. Jadi, kita tarik di sini. Nah, setelah masuk silahkan masuk di pendidikan Nah, di sini sudah ada masuk satu pengajaran tapi belum ada bukti ajar Nah, untuk di pengajaran ini biasanya dia otomatis mengambil data dari SIMPADU atau siakat sesuai dengan aplikasi akademik yang ada di kampus Bapak-Ibu. Nah, di sini sudah ada satu mata kuliah yang diajarkan Nah, kita akan meng-input bukti ajarnya Kita klik di sini Nah, silahkan masukkan jenis dokumen Selainnya option Kalau tidak ada silahkan pilih lainnya saja Nah, di sini bisa kita ambil langsung file-nya atau bisa pakai tautan dokumen saja Nah, kita masukkan di nama dokumen di sini misalnya absent nilai apps setelah masukan selesai nah sekarang kita ambil link yang ada disini di google drive nah karena tadi nah ini dia bukti adarnya nah kita ambil di foldernya klik kanan di folder lalu dapatkan link nah disini kita ubah menjadi siapa saja yang mencari link untuk pengakses sudah lihat saja selesai diubah salin linknya lalu klik selesai oke nah setelah kita dapatkan linknya kita masukkan di tautan setelah itu pilih simpan nah kita sudah berhasil meng-input data pengajaran di mata kuliah falsafah dan tergeberatan untuk mengeceknya silahkan klik di domain dan nah nah kita sudah meng-click kita akan dirahkan di google drive yang sudah kita upload tadi oke untuk di pengajaran sudah masuk kita refresh lagi nah sampai disini kita ubah dulu pertemuannya nah karena dia team teaching maka masukkan masukkan jumlah dosennya yang mampu mata kuliah ini lalu masukkan nanti jumlah pertemuan misalnya kan pertemuan itu 16 pertemuan karena 2 dosen berarti masukkan seperduanya menjadi 8 pertemuan setelah itu klik ubah data oke untuk pengajaran sudah selesai nah untuk di bagian pendidikan kita juga harus bisa meng-input data-data seperti bimbingan mahasiswa bimbingan praktek keringenja praktek KKN praktek kerja lapangan dan sebagainya nah semua bisa bisa di-input disini nah disini sudah ada masuk ya buku fenomena perlaku seksual ini adalah buku ajar atau modul nah kenapa dia langsung masuk di BKD ini tanpa kita meng-inputnya sebelumnya biasanya itu teman kita atau tim kita itu sudah meng-upload sebelumnya jadi itu akan otomatis masuk di sister kita jadi tugas kita disini kita lihat dulu file-nya ini file buku sudah ada oke ini merupakan buku buku ajar mungkin tim teman tim ini sudah meng-upload di sister-nya jadi dia otomatis masuk di sister ini kita lihat datanya oke nah untuk bagian pendidikan sudah selesai kita langsung mulai keempat beletian nah disini sudah ada dua karya milunya yang masuk dampak pembelajaran jarik jauh kita lihat penuh penghukumnya dulu oke oke nah disini ada jurnal yang penulis bisnis tiga orang nah disini muratnya itu dia penis pertama maka kita ubah di capaiannya menjadi 60% kalau kita anggota berarti disini tulis 40% pertama tiga penulis maka kita ubah menjadi tiga lalu ubah data oke nah karena kita masih punya data penelitian lagi kita masukkan lagi kita masukkan jurnal ini ke dalam sister nah kita masukkan dulu ya di bagian publikasi karya kita lakukan tambah manual nah kita pilih pelaksanaan pencian menghasilkan parian sesuai gedangnya karena ini adalah jurnal sinta lima maka kita pilih disini kita pilih yang ini hasil penelitian mungkin yang dibun dalam bentuk jurnal tradisi nomor stat tit karena dia masuk dalam sinta kita tentang itu nah kita pilih jurnal terakritasi cpm pilih publikasi aktivitas singkat mas kita pasungkan aja nah jurnalnya kita masukkan 1 1 2 2 1 2 2 3 6 setelah kita masukkan kita masukkan lagi nama jurnalnya nama jurnalnya ini ya pertheater journal of science kita copy saja disini nah tautan laman jurnal kita untuk mengikuti linknya untuk mengecek link suatu jurnal silahkan masuk di google chendikia atau google scholar lalu kita pastikan video tadi disini nah kalau masih belum menemukan jurnal kita di chendikia mungkin belum terikut ya di profil penulis kita masuk langsung di google aja di pencerian google nah kita dapat kita cari sesuai judul yang tadi nah ini dia nah ini judul jurnal yang kita publish sama ya nah kalau sudah sampai disini kita copy linknya yang di atas nah ini menekankan link jurnal website klik publishnya kita masukkan ke sister nah tanggal terbit kita cek lagi kembali biasanya tanggal terbit ada di linknya ini ya kita lihat tanggal terbitnya kalau di linknya gak ada silahkan kita buka textnya kalau gak ada juga kita buka seratu basement dan ini dia di oktober 2021 maka kita isi di enderbit blocktober 2021 nah volumenya masukkan juga kolom 5 nomornya nomor 2 halamannya kalau gak ada silahkan kosongkan nanti nah untuk halaman kalau gak ada usang aja terus penerbit karena penerbit sama dengan nyaman jurnalnya kita masukkan lagi disini yesennya kita masukkan di link di link di link kautan eksternal silahkan copy lagi yang tadi linknya nah nanti linknya juga pastikan di kautan dokumen ini ya link teman öl terus jurnal 30 national tak kreditasin nah di sini ada isian berupa penulis dosen nah kita masukkan sesuai urutan kita ya nah disini untuk adnet itu di posisi ketiga, urutan ketiga terus ketiga, jadi kita masukkan disini urutan ketiga apisiasi tulis nama PT kita atau perguruan tinggi kita nah perannya pilih penulis nah setelah itu kita masukkan penulis pertama yang bersebutnya, atau teman kita lainnya ilmayani karena ilmayani penulis pertama, kita masukkan disini penulis pertama untuk PT-nya sama ya jadi itu kita tambah lagi lorakian ini penulis kedua penulis oke setelah selesai, kita simpan kita klik kembali kita cek dulu apakah sudah masuk nah ini ya yang tadi sudah kita input namun disini tinggalnya masih dulu kita ubah dulu mungkin tadi salah dulu harusnya dia 2021 2021 kita cek dulu ini ya dokter 2021 sudah kita simpan klik kembali nah kita cari jurnal yang tadi kita masukkan nah ini ya pengaruh volume terhadap dimensinya tetap disini di oktober 2021 nah setelah kita meng-input di portfolio silahkan masuk lagi ke BKD kita masuk di penelitian nah kita akan melakukan tarikan kerja disini nah maka jurnal yang kita masukkan tadi sudah muncul ya di BKD silahkan isi bukti dukungan pendukungnya kita isi dulu ya kita isi dulu ya kita isi dulu ya kita masuk di sini pilih publikasi ya oke kita simpan kita kembali ke BKD tarik belakang kita cek lagi sebelum masuk ya kita ambil file bukti kelihatannya disini oke kita simpan oke kita kembali di layan BKD nah ini dia bukti dokumen sudah muncul ya oke kita kembali di layan BKD nah untuk capaian kita ubah lagi disini nah karena kita penulis ketiga kita masukkan disini capaiannya 20% kita ubah berdatai nah maka kita kita dapat 1,25 nah karena kita sudah masukkan haki ya kita dapat 2 nah kenapa itu ini otomatis karena karena teman kita telah upload di sisternya maka dia akan otomatis juga masuk sister kita oke kita lihat kesimpulan dulu ya oke di penunjang masih kosong nah selanjutnya kita melangkah ke pengabdian ya nah pelaksana pengabdian ini sudah ada 2 yang masuk kalau belum masuk silahkan tarik kinerja disini atau tarik portfolio sesuai dengan bidangnya kita coba tarik lagi nah apapun yang sudah kita input di portfolio disini kita harus selalu menarik kinerja di atas sini ya nah untuk kelihatan ini kita buka dulu oke karena kelihatan ini ada 2 kita hapus aja yang satu lalu kita cek lagi di bagian pengabdian sebetulnya ada yang bisa kita upload nah untuk karena kita mau publish jurnal publikasi atau pengabdian kepada masyarakat maka kita upload di bagian publikasi karya nah disini kita akan upload pengabdian yang sudah kita publish klik tambah setelah itu dipilih pelaksana pengabdian masyarakat berjentang yang ini kita pilih jenisnya apa misalnya dia terakreditasi karena ini sudah rekreditasi 4 ya jurnal simta 4 maka kita pilih yang terakreditasi kata kecober yang pablitasi aktifkan kita kosongkan saja judul masukkan judulnya kita copy aja ya copy kesini lalu tanggal perbit kita lihat di surat kudusnya oke oke kita langsung dulu tanggal tanggal publish kita langsung dibingkul aja oke sorry ini ada link ini selanjutnya 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 nah untuk urutan kita masukkan urutannya nah kita urutan ketiga kita masukkan di urutan ketiga selanjutnya seterusnya misalnya masukkan peran sebagai penulis nah untuk penulis ke dua atau ke satu bisa kita tambahkan atau bisa juga kita kosongkan itu opsional aja kalau kita tambahkan peran ke satu dan dua itu akan otomatis masuk di sisternya mereka tapi kalau kita bersifat ingin upload aja sesuai diri kita kita kosongkan aja tapi terus urutannya disini urutan ketiga lalu kita simpan oke setelah kita input di portfolio masuk lagi di BKD nah nanti disini kita tarik ya coba kita tarik bukan disitu berarti kita tarik yang disini coba gak ada masuk juga coba kita tarik disini coba kita cek lagi di publikasi karya oke kita kembali lagi ya di BKD coba kita tarik secara keseluruhan nah ini dia sudah masuk ya oke biar bakal masyarakat sudah masuk nah ini yang tadi kita hapus ya karena ada double double data kita cek lagi di pendidikan oke oke sudah benar kita masuk ke penunjung ya yang terakhir karena penunjung masih kosong kita masuk di layangan penunjung lainnya masukkan kelihatan nah kita cek di folder penunjung nah disini ada 8 ya 8 penunjung yang kita ikuti kita bisa masukkan semua atau yang penting-penting saja oke oke kita masukkan coba sebagai penunjung lainnya pelatihan nah kalau pelatihan itu dia masuk di pendidikan ya dia masuk di pendidikan kita cari yang betul-betul seminar atau webinar nah ini dia one day workshop on academic berkena aktif dalam pertemuan dunia kita masukkan yang nasional kita masukkan yang nasional di lombongan program yang tinggi sebagai anggota kalau nasional pilih yang ini oke nama keingatannya one day workshop on academic keingatannya interview jadi sekelihatan kita pilih yang sebelum batat instansi nos media tingkat gambian nasional kita pilih nasional nomor SK penugasan 042A garing tanggal mulai kelihatan 10 Februari tanggal tanggal selesai 10 Februari juga kamu sampai dia satu hari berarti samakan aja oke tulis peserta untuk dokumennya kita pilih yang tadi ini selesai nalui tanggal selesai surat tuligas dan sertifikat masuk ke tanggal selesai kalau kalau gak ada pilihan disini yang lebih pas kita pilih aja lainnya nah link tautan dokumen kita bisa ambil disini di google drive di penugasan pilih yang 2 Februari ini lepas tanggal link jangan membatasi lalu salin selesai kita masukkan disini pilih simpan oke setelah itu kita tarik disini oke dia sudah muncul satu pergiatan coba kita lihat disini kurang lagi nah disini sudah full ya 4 kita sudah dapat 14,625 SKS berarti dia sudah mencukupi itu batasnya 16 SKS jadi kita tambah lagi coba satu kegiatan dipenunjang kita masukkan kita masukkan lagi kita pilih cuma yang ini oke masukkan saya masukkan yang yang sebagai anggota lagi masukkan nomor dilihatan seminar kekurangan online Lalu, ventilator care update In-mercing Cut page Oke, manus kurung Jangan kegiatan, kita pilih sebagai anggota Lalu, instasi kegiatan, kita pilih penyelenggarannya Kemandalah Health Education Center Label tingkat Nasional SK penugasan, masukkan Nomor SK nya Oke, tanggal kelihatan Masukkan tanggal kelihatannya 11 Desember 2021 Oke Untuk tanggal selesainnya, sama saja Perangnya sebagai peserta Lalu, kita ambil dokumennya 11 Desember Nama dokumen Surat Tulis dan sertifikat Tentang webinar Terangnya selesai Pilih Lainnya Tautan dokumen Kita ambil lagi Linknya Yang 11 Desember Tulis dan disini Dapatkan link Oke Oke Klik selesai Masukkan disini Kita timpan Kita kembali ke layar BKD Di penunjang Kita tarik lagi Tentang Oke Masuk lagi ya Nah Di bukti dokumen Pendukung kita coba cek Apakah dia akan Menuju ke Google Drive Oke Benar Dia menuju ke Google Drive Berarti kita sudah berhasil Menginput BKD Melalui Sister dengan bantuan Google Drive Oke Kita masuk lagi Sumpulan Dan disini kita sudah dapat SKS 15,125 Maka itu sangat Sudah sangat-sangat baik ya Karena maksimalnya itu 16 SKS Kita kembali lagi Dulu dan lihat Kita lihat lagi Review ulang Apa yang sudah kita Masukkan Kemudian sudah Oke Oke Sampai Dian sudah juga Oke Sampai jumpa di video Oke Saat kita sudah Yakin dengan Protokol yang kita sudah Input Silahkan Simpan Permanen Kita klik disini Simpan Permanen Setelah itu Klik Ya Tersetujuh Maka BKD kita sudah Siap untuk Nilai oleh Asesor BKD Nah itu Saja Dari saya Tutorial Cara mengisi BKD Yang baik dan benar Semoga Bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel ini Untuk menetapkan Info terbaru Dari dunia Computer Dan pendidikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa